Kisah ini diambil dari kisah Om Gout, Informan, dan Bang Arief King Priok, si penjual, singkat cerita begini kisahnya. Harga Yamaha RX King tembus Rp150 juta. Harga termahal motor ini dipecahkan oleh penjual bernama Ahmad Arief atau Arief King Priok. Merupakan pedagang RX King bekas, ia menegaskan bila kendaraan yang dijual merupakan barang baru stok lama atau yang biasa disebut New Old Stok alias NOS. Menjadi Yamaha RX King Special Edition Anniversary 20T, motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp150 juta. Hal ini langsung viral karena Arief membagikan pengalamannya melalui media sosial pribadinya. Sebelumnya Bang Arief juga pernah membagikan pengalamannya terkait harga fantastis Yamaha RX King. Bagaimana tidak, motor jambret tersebut berhasil terjual dengan banderol mencapai Rp110 juta. Foto berikut adalah broter Bang Arief bersama yaitu Om Gout. Beliau adalah informan atau yang informasi ke Bang Arief tentang RX King NOS, karena kata Bang Arief kita juga sama-sama pemain jual beli mobil. Beliau cerita katanya di salah satu showroom kawasan Tangerang ada RX King NOS, beliau kirim video motor NOS ini ke Wah Om Gout. Terus kemudian iseng Om Gout naikin di story Wah hitungan menit teman Bang Arief adalah Sultan yang bernama Sabarna Pitu Pulu. Langsung Japri Om Gout soal RX King NOS ini. Yang gilanya lagi beliau Japri Om Gout jam 11.30 suruh cepat lihat itu motor pastikan benar-benar NOS karena jam 16 beliau udah turun ke laut sekitar jam 17 HP-nya dipastikan gak ada sinyal dan gak tau kapan lagi ke darat. Posisi motor ada di showroom mobil di salah satu bursa mobil terbesar di Tangerang, bayangkan dari Priok ke Tangerang benar-benar Om Gout ngebut di tengah kemacetan Priok Tangerang. Ketika sampai dengan teliti dan sedikit diburu-buru oleh Sultan tersebut Bang Arief pastikan RX King tersebut NOS barulah terjadi transaksi, yang repotnya karena Sultan posisi di Malaysia beliau transfer lewat RTGS. Eits kalian tahu apa RTGS? Baiklah, RTGS adalah salah satu mekanisme transfer antar bank, RTGS adalah singkatan dari Real Time Gross Statement, yaitu sebuah jenis pembayaran untuk pengiriman uang dalam jumlah besar. Terus kemudian beliau ngomong, Om Gout kalau lewat RTGS apalagi lewat jam 15 biasanya masuknya besok. Duh puyeng dah Bang Arief dah ngebacot seabrek sama tuh cokin oner RX King NOS ntar disangka Om Do, Alhamdulillah Allah kasih lancar jalan ini lewat 5 menit Om Gout lihat transaksi Bang lewat handphone yang masuk. Kira-kira begitulah ceritanya sampai akhirnya saya bawa pulang tuh motor ke Priok sepanjang jalan jadi bahan tontonan belasan orang yang kepo nanya ini itu. Nah mungkin itu dulu pemirsa, sedikit kisah inspiratif, kalau kita mau benar-benar serius dengan kejujuran dalam suatu hal dan kita juga barenginya dengan doa, Insya Allah Tuhan kasih jalan, aminin pemirsa, semoga kita juga sukses semua sob, amin. Oke sob, terima kasih sudah menonton, ikuti terus video-video kami, dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna, semoga bermanfaat.